Masih tidak terbenar? Sekarang sudah jelas, Bu. Silakan yang mau presentasi sekitar 20 menit untuk wakili kelas yang ada di turun ini. Terima kasih. 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 Jadi, ... Terima kasih. Terima kasih. Nanti, terima kasih. 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 ... ... ... menambah... ... terima kasih. 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 Ini dilanjutkan untuk yang ke Ini Bu, ke Word Bu Ya, saya ingin tahu yang di Word-nya Dan di web importernya Gunanya untuk apa Atau mungkin cukup tanpa importer juga enggak apa-apa Coba di Word-nya dibuka dulu Ya Bu Oke Masuk di mendelilat sebelumnya Bu Kan Sebelum mencintasi di Word Pastikan dulu Mendeley ini sudah terinstall di Word Jadi bisa lihat di view Bukan di kan Kalau ini sudah terinstall Jadi kalau sudah terinstall Di view Nah Bukan di tools Lupa Nah itu Jadi kalau misalkan belum di install Itu biasanya suruh install MS Word Plugin ya Jadi nanti ini di install Tampilannya nanti muncul kayak di Word Nah Tampilannya seperti ini Misalkan ngutip Salah satu Buku atau jurnal Misalkan punya Meli Setiawati Jadi langsung ke MS Word Kita open Mendeley Nah disini bisa ditulis judulnya Kalau enggak itu penulisnya siapa Judulnya tadi apa ya dia Punyanya Meli Tulis aja Meli gitu Meli L disitu sudah muncul jadi misalkan kita ngutip dari jurnal email di sitiawati itu kita langsung insert citasi nanti secara otomatis ini bisa dijadikan daftar pistaka jadi beberapa beberapa jurnal bisa langsung di insert biligraf jadi kita tidak perlu insert manual kalau misalkan nama, tahunnya sama judulnya itu kita tidak perlu menulis secara manual dan ini untuk style-nya bisa kita style dari daftar pistakanya ini bisa kita apa namanya bisa kita ubah kalau biasanya itu pakai apa 6 tahun Amerika mungkin seperti itu kalau yang web importer masih kurang paham di daftar pistakanya itu kan harus urut update depan ABC-nya kalau sudah pakai mendeley ini kita tidak perlu mengurutkan lagi langsung terurut secara otomatis untuk mendeley web importer itu kita download sama seperti tadi cara mendeleynya seperti mendeley desktop cuma bedanya disini tinggal download mendeley importer ini nanti kalau kita sudah login atau apa langsung muncul di kita ini nah ini tinggal get web ini aja mungkin seperti itu mungkin seperti itu iya saya review sebentar ya saya share screen dulu tadi sudah betul bahwasannya untuk mendeley itu menggunakan untuk mengurangi intinya mengurangi plagiasi itu adalah suatu cara dimana nanti tidak ada punya-punyanya orang itu diplagiasi secara bebas gitu ya tapi boleh kita mengambil punya penelitian orang lain untuk kita masukkan sebagai sumber pustaka tetapi dengan syarat memasukkan apa yang sudah dia tulis gitu ya untuk mendeley juga digunakan untuk membantu apa namanya cara menuliskan secara otomatis supaya kita nanti tidak salah menuliskan bagaimana cara mencitasi beberapa cara terkait citasi itu memang ada beberapa perbedaan dari setiap institusi makanya sebelum kita mau melakukan citasi itu kita harus tahu dulu model seperti apa yang digunakan oleh instansi yang kita tuju termasuk misalnya kalau hal ini dalam penulisan skripsi begitu ya jadi yang dipahami di sini adalah kalau mendeley itu adalah suatu teknik untuk menulis tetapi apa yang akan kita tulis itu yang harus dipahami mohon maaf saya tidak menggunakan video ya karena sinyalnya takutnya nanti tidak stabil jadi sekali lagi bahwa mendeley itu adalah suatu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu sebagai menulis pustaka termasuk di dalam mencari rujukan-rujukan pustaka tapi untuk konten penulisan maaf konten isi yang kita cari tergantung dari pemikiran jadi tadi sudah bisa dilihat untuk mendeley yang saya buka tadi sudah betul Rabiah menyampaikan bahwa ada beberapa menu-menu jadi Anda silakan mendownload desktop dengan akun gmail kalau misalnya ada yang menggunakan yahoo kenapa saya tidak bisa registrasi karena memang dia hanya bisa menggunakan gmail kemudian bagian-bagian ikonnya di sini ada file tadi sudah sampaikan ada yang add file artinya kita membuat sendiri-sendiri kemudian folder kalau bisa memang dibuat satu folder setiap apa namanya supakok bahasan yang kita buat kemudian ada yang entry manual ini berarti kita menuliskan kalau misalnya di situ tidak tersedia pdf atau mungkin kita menggunakan textbook-textbook yang harus kita entry tadi sudah betul bahwa ada menggunakan artikel ada yang menggunakan misalnya di sini ada pilihan mau menggunakan jurnal ada book section apapun di sini yang kita gunakan sebagai pustaka di sini sudah ada pilihan kemudian titlenya autornya penulisnya siapa jurnal tahun jadi kalau kita mencari apa namanya rujukan itu kalau bisa rujukan yang jelas kembali saya sampaikan terkait panduan penelusuran penelusuran rujukan mungkin Pak Asmoji sudah memberikan kemarin pada pertemuan sebelumnya bahwasannya rujukan itu bisa kita ambil dari beberapa referensi sudah belum untuk pertemuan ketiga untuk referensi sudah belum halo pertemuan ketiga Pak Asmoji masuk rujukan sepertinya sumber pustaka karena sifatnya Madman ini berkelanjutan jadi diawali dengan falsafah misalnya bagaimana falsafah penelitian menemukan suatu paradigma yang kedua masih sama kemudian masuk yang ketiga sumber rujukan setelah kita mengetahui sumber sumber rujukan bagaimana kita mendapatkannya bagaimana menerapkannya sampai nanti endingnya di pertemuan terakhir itu adalah luaran proposal kalau bisa proposal itu yang sudah disiapkan begitu ya untuk pengambilan pustaka ini belum ke konsep mendelinnya penerusan pustaka mungkin di pertemuan kedua Pak Asmoji sudah memberikan itu minimal harus 10 tahun terakhir kemudian diambil dari publikasi yang jelas Anda tidak boleh menggunakan meskipun ini 2021 misalnya itu mau diambil terkait dengan rujukan blogspot bu ini baru tidak boleh siapapun boleh menuliskan di blogspot tapi itu tidak boleh digunakan sebagai sumber rujukan di dalam penelitian pernah saya sampaikan bahwa 60% adalah artikel ilmiah 10 tahun terakhir dari sumber yang terpercaya jadi kalau Anda menggunakan sumber rujukan kalau bisa mencari yang jelas tadi Robby F memberikan cuplikan bab dua itu diambil biasanya di upload itu tidak boleh sebagai sumber pustaka jadi yang diambil adalah yang utuh utuh artinya adalah jurnal kalau menggunakan karya skripsi kalau bisa misalnya masih ada sumber pustaka yang asli itu harus telusur yang asli seperti misalnya bukunya Nur Salam dalam penelitian siapa kalau bisa buku yang masih terjangkau seperti itu diambil bukunya yang asli jangan mengambil yang dituliskan oleh orang lain karena disitu biasanya sudah melakukan parafrase parafrase itu adalah mengubah klimat sesuai bahasa penulis tetapi tidak mengurangi makna begitu jadi jadi ada 10 tahun terakhir dari sumber yang jelas mungkin saya menanyakan apa yang saudara ketahui atau sumber dari mana yang bisa digunakan sebagai rujukan suatu penelitian sekuler bu google skuler terus itu bu pernah simpa sama doach bu cuman cuman untuk sintanya sendiri itu benar gimana kadang ketemu kadang tidak kalau disintai kalau itu memang harus telusur dari ini apa namanya dashboardnya setiap jurnal sehingga disitu diketahui jurnal ini teragresi atau belum kalau teragresi misalnya dia sinta berapa jadi untuk mengetahuinya dari situ atau misalnya menggunakan pubmed indeks kepus berapa itu ada tulisannya mau key berapa key 1 key 2 key 3 key 4 misalnya kalau jurnal internasional kan menggunakan indeks seperti itu nah kalau misalnya yang kita cari di pubmed mau cari apa gitu ya itu idealnya memang diambil 10 tahun kalau misalnya penelitian yang itu internasional saya kira terbaru terus disitu jadi jangan ada bahasa bu saya gak bisa ini karena semua bahasa inggris karena emang rujukan kita memang keindeks yang seperti itu jadi mulai sekarang saya kira majliswa S1 Vikes ini bahasa inggrisnya bagus-bagus jadi kalau bisa rujukannya juga menggunakan rujukan yang bisa diterima ada tidak ada istilah penelitian sumbernya adalah blogspot jadi nanti kalau misalnya Anda menuliskan banyak misalnya kebagian saya atau misalnya siapa saya pasti akan telusur perusakan dulu jadi memang memenuhi misalnya sangat minimal 10 pustaka dengan 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir akan saya telusur disitu bentuk dari artikelnya yang ditulis jadi kalau misalnya guna kemendelik ini akan lebih mudah kita yang reksi secara online untuk melakukan telusur jadi mulai sekarang tingkatkan kualitas diri jangan mengambil penelitian orang lain jangan mengambil pustaka orang lain tapi belajarlah dari proses bagaimana kita menemukan sumber rujukan pustaka begitu jadi saya kira untuk media fasilitas apa namanya online itu juga misalnya mencari jurnal dari HP juga gak menghabisin kuota banyak kemudian kita simpan begitu ya jadi di HP itu kan bisa didownload dulu kemudian dimasukkan my file kemudian pindah kan bisa caranya bagaimana terserah gitu ya kalau misalnya menggunakan laptop terlalu banyak untuk makan kuota misalnya jadi kembali tadi beberapa referensi data sekunder data primer gitu ya juga bisa dipakai untuk apa namanya sumber pustaka kemudian di dalam mandeling tadi sudah sedikit dibahas ini sudah benar kemudian ada istilah edit kemudian di toolnya itu ada kalau ini kan sudah saya install kalau misalnya masih pertama install desktop di sini kan install ms.login jadi kan uninstall untuk mengetahui untuk share screen saya bisa wordnya dibuka bisa gak atau masih mendelih masih mendelih bu sebentar ya jadi ya untuk botnya sudah bisa dibuka kalau tadi bisa dilihat sampai si Robia juga ada yang dibuka adalah referensnya referensnya dilihat kalau misalnya plug-innya sudah betul disini ada insert situation sama open mandelai ataupun yang lain yang perlu kita pahami untuk menentukan model penulisan apa namanya model penulisan yang kita pilih disini adalah ini kita harus tentukan dulu modelnya mandelin nanti akan menyesuaikan kalau vikers itu menggunakan yang american psychology ini yang IPA apa gitu ya ini yang dipakai jadi ini kita pilih dulu tapi kalau misalnya kita mau menulis artikel itu di jurnal internasional makanya sebelum kita menuliskan suatu artikel atau menuliskan suatu jurnal kita harus mengetahui dulu apa istilahnya GFA guide for author itu untuk menulisnya untuk menulisnya menggunakan model penulisan pustaka seperti apa disini pilihannya banyak pilihannya banyak ada yang menggunakan american psychological atau yang menggunakan ini yang paling sering dipakai adalah misalnya vancouver atau menggunakan harvard reference ini tergantung dari penulisan jadi kalau saudara nanti belajar menulis menulis untuk suatu publikasi pahami dulu outline dari penulisan itu harus tahu dulu bab satu isinya apa bab dua apa termasuk saat Anda membuat PKM artikel PKM kemarin itu beberapa yang tidak diterima karena sebelum kita lihat yang mengoreksi melihat konten itu yang diutamakan adalah melihat sistematika penulisan apakah yang sudah dibuat dari sub-bubnya itu sudah sesuai dengan outline yang diberikan begitu jadi sudah ada insert situation ini yang akan kita pakai kemudian untuk kembali ke Mendeley sudah tampilan Mendeley jadi tadi ini gunanya untuk sinkron kemudian menggunakan citasi sudah paham tadi ya ini tulisan mungkin sedikit diulang mengenai penggunaannya itu mungkin banyak yang lupa sepertinya anak-anak oh gitu sampai sini untuk filenya bisa file edit tampilan ini sudah ya saya kira banyak juga panduan-panduan yang bisa kalian download mungkin bisa untuk Mendeley cuma ini untuk mereview saja kemudian yang penting lagi di sini adalah membuat folder di dalam Mendeley ini yang saya buat sudah saya sesuaikan dengan yang saya kerjakan jadi kalau mau membuat tentang folder jadi kembali ke apa namanya ke manajemen data dalam manajemen data itu kalau bisa tidak tidak disimpan dalam file 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 begitu ya tetapi kalau bisa buat dalam suatu folder kenapa saya sampaikan ini nanti Anda akan pengalaman di penulisan skripsi atau mungkin di praktek gitu ya apalagi kalau misalnya skripsi revisi satu revisi dua revisi tiga gitu misalnya menuliskan nyu-nyu-nyu akhirnya lupa akhirnya berarti mendingan bab satu tanggal sekian tahun sekian sebentar sebentar jadi kalau bisa tampilannya di dalam apa namanya file explore gitu ya itu dituliskan di dalam bentuk folder demikian juga di dalam mendeley itu juga tuliskan dalam bentuk folder kalau misalnya seperti biasa ini seperti misalnya grid folder mau nulis apa di sini misalnya tadi ada contoh tentang diabetes ini akan beberapa nanti kalau misalnya nanti kita menyimpannya mau apa namanya add folder atau add file itu sudah kita sudah punya rumahnya jadi enggak campur begitu mencari apa ya kemarin jurnal yang saya cari terkait misalnya diabetes mau buat lagi misalnya file skripsi silahkan dibuat di sini kalau misalnya mau delete seperti biasa mau di remove folder ini pekerjaan ini beberapa contoh kemudian nanti aplikasi untuk penggunaan sinkron kemudian citasi setelah kita ambil salah satu contoh kemudian untuk Mendeley desktop importer jadi kalau Anda sudah melakukan untuk laptopnya sudah diberikan ini ya Mendeley importer ampun Bu sudah sudah tandai di sini ya sudah ada muncul di sini ya ampun yang 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 tidak muncul mungkin di unpin atau dipin gitu ya biasanya keluarnya di situ nah kemudian saat kita melakukan mencari jurnal misalnya kita mencari tadi saya menggunakan contoh menggunakan sumbernya PubMed sudah biasa pakai PubMed ya saya kira Maksudwa lebih canggih dari saya untuk seperti ini misalnya menggunakan PubMed di sini ada view PDF itu sudah kelihatan kalau misalnya kita mau menggunakan yang Mendeley importer di sini sudah ada saya muter-muter di sini ada keterangan misalnya checking for PDF berarti dia punya PDF di sini kalau misalnya Anda nanti tidak mau menggunakan web importer juga tidak apa-apa tapi yang seperti ini di download dulu misalnya seperti mana tadi ya ada yang bisa kita download misalnya itu berarti di download tapi kalau menggunakan importer ini biasanya menggunakan yang sifatnya otomatis unduh tapi nanti bisa masuk ke dalam desktop jadi langsung aja di add di sini juga bisa dipilih untuk di mana dia akan kita simpan misalnya saya di latihan gitu ya di latihan misalnya saya add di sini ya berarti ini otomatis sudah saya dundut apakah ini sudah muncul di dalam Mendeley Desktop gitu ya ini masih muter-muter nah untuk mencarinya masih kelihatan di sini untuk untuk Mendeley Desktop masih kelihatan muter-muter ya jadi Anda pertama-tama tadi adalah membuat rumah dulu membuat rumah dulu di dalam Mendeley Desktop di sini kan ada pilihan airnya Anda menggunakan pustaka ini punya saya jadi ini pilihannya untuk menyimpan kemudian untuk mencarinya Anda misalnya di klik di sini berarti harus pindah dulu ya untuk kembali ke Mendeley Desktop Anda tinggal mensinkronize di situ berarti berarti yang sudah saya ambil di dalam Mendeley Desktop Importer tadi sudah otomatis akan masuk ke dalam Mendeley Desktop tapi kalau misalnya Anda tidak menggunakan Mendeley Desktop maaf Mendeley Importer Anda boleh download dulu kemudian dimasukkan ke dalam file bisa kalau di sini bisa sampai sini jadi ini yang saya downloadkan tadi di dalam Mendeley Importer jadi yang ada PDF-nya tadi langsung di add saat add-nya itu sesuaikan dengan grid folder yang di sini makanya kita membuat rumah dulu sehingga kita mempunyai pilihan di mana file PDF yang ada pada web importer tadi mau kita synchronize di dalam Mendeley Desktop begitu jadi kuncinya kita main dulu buat rumah-rumahnya dulu begitu sampai sini ada yang tanya kan saya bu tanya ya silahkan berarti sebenarnya itu web importer itu bisa langsung terhubung dengan Mendeley ya bu jadi kita tidak perlu membuat folder di dalam explore tetapi karena kita beberapa rujukan itu kan ada beberapa yang tidak ada selitif PDF-nya tidak menyertakan PDF-nya padahal di situ gunakan sebagai rujukan nah kalau seperti itu kita harus mau tidak mau ya melakukan apa namanya apa ya pengetikan manual menggunakan Mendeley begitu ya baik bu terima kasih bu oke jadi untuk yang file untuk file add folder sudah paham di sini ya jadi kalau add folder itu berarti yang ada ada di dalam ada yang di dalam file ini berarti ini nanti yang kita ambil misalnya saya punya new folder di sini isinya apa misalnya atau ada kualifikasi ini isinya tentang penelitian misalnya itu nanti di dalam bingungin di sini kalau misalnya pakai kayak gini jadi file-nya ya berarti tadi ada add file dan add folder begitu ya untuk ini untuk penulisan tadi saya kira sudah sudah bisa menggunakan manualnya ada pertanyaan bisa kira-kira menggunakan yang importer ini ini sangat membantu kita supaya kita tidak download dua kali apalagi yang suka nyimpen file tanpa dikasih nama ya kan kadang-kadang kalau nyimpen di dalam pdf murni gitu ya atau misalnya saat download gitu ya saat download menggunakan pdf murni kan munculnya 1,2,3,p sekian kan gak ada judul ya iya bu iya begitu kita cari i-g-mousing apa membuang waktu kita untuk membuka satu-satu tapi kalau menggunakan yang importer ini sangat terbantu kita untuk langsung memberikan tampilan yang ini tadi iya tampilan yang apa namanya langsung menggunakan yang desktop gitu ya ada pertanyaan sampai sini sebelum saya ajar sedikit untuk mencari jurnal di dalam Google Scholar ini mungkin agak pusing ya karena share screen ganti-ganti begitu ya apalagi yang ini mainkan dengan sinyal yang tidak kuat jadi nanti tinggal latihan aja latihan apa yang mau diperlakukan sampai sini ada yang ditanyakan kalau seperti ini gak cukup ya sampai jam 14 bisa sampai sini jadi tidak ada alasan nanti menggunakan menulis skripsi tidak menggunakan Mendeley ditulis manual habis ini saya ajar bagiannya mengetik sistematika secara otomatis juga ada pertanyaan kalau ada pertanyaan saya lanjutkan ke ini ke Scholar sebentar belum Ibu oke saya lanjutkan saya tutup di dalam Google Scholar gitu ya bisa Anda cari di sini atau menggunakan Google aja misalnya mau cari tadi terkait dengan diabetes disini ada setelan bisa dilihat disini atau Advan kalau menggunakan settingnya yang bahasa Inggris sudah ya sudah sudah pernah telur sudah pernah telur sampai sini belum disini ada penelurusahaan lanjut atau Advan kalau menggunakan yang inggris silakan di klik disini disini kalau kita sudah menentukan suatu topik tadi kita akan melakukan suatu filter tadi bahwa misalnya ada kata frase yang sama misalnya salah satu dari kata berikut atau menggunakan yang lain yang lain atau cukup kata-kata terkait di abetus militus misalnya kita cari rentang aja rentang tahun misalnya 10 tahun terakhir berarti 2000 misalnya menggunakan 2012 sampai 21 ini kita rentang yang kita cari kemudian kalau misalnya menggunakan bahasa yang bahasa Inggris boleh apa saja boleh kemudian mau diambil di wilayah mana kalau misalnya kita hanya datanya Indonesia ya pilih aja di Indonesia kemudian terakhir update kapan abaikan kemudian ada istilah muncul ini bisa menggunakan bahasa filter kemudian kalau menggunakan format kalau kita menggunakan PDF misalnya kita pilih disini ada yang format PDF ada yang formatnya doc ada yang menggunakan PPT dan lain-lain kita pilih aja misalnya PDF disini langsung diklik aja penulisan lanjut ini akan muncul berita-berita terkait 10 tahun terakhir jadi ini jurnal-jurnal atau menggunakan kalau misalnya mau strik lagi lanjutnya misalnya menggunakan jurnal atau jurnal ya ini jurnal-jurnal tertentu yang kita ambil jadi ini adalah salah satu penelusuran artikel kalau tadi kan menggunakan yang PubMed ini ya ini PubMed yang juga sering diajarkan silakan anda mencari-cari secara mandiri belajar untuk klik-klik gitu ya jadi ini sedikit terkait dengan penelusuran lewat Google atau menggunakan misalnya cendekiah cari aja yang sering saya pakai rujukan misalnya ini beberapa tulisannya profur yang saya ambil misalnya itu bisa dipakai misalnya menggunakan ini apakah keluar PDF-nya oh ini enggak dijual berarti berarti ini enggak di PDF-kan kecuali misalnya oh ini ada misalnya berarti beliau mengizinkan untuk di citasi misalnya itu untuk diambil PDF-nya jadi silakan kayak gini Anda bisa download atau langsung aja URL-nya ini misalnya semoga bisa URL-nya akan saya ambil misalnya oh seperti ini apakah bisa di sini kita cari misalnya kalau dia mau muncul untuk kita download berarti ini muncul oh ternyata diizinkan ada view PDF jadi kita lihat lagi di mana di latihan latihan saya add saja oke kemudian saya buktikan misalnya saya buktikan di latihan di latihan di latihan saya putar lagi di sini berarti ini sudah muncul lagi di sini berarti saya hari ini sudah mendapat sekian jurnal jadi mulai sekarang penelitian itu tidak ada istilahnya kesulitan jurnal begitu ya baik baik ada pertanyaan sampai sini kalau ada pertanyaan saya lanjutkan cara menulis otomatis silahkan kalian buka menu saya mau bertanya oke silahkan itu bu lebih baik mencari jurnal itu lebih baik dan versinya itu lebih baik pakai Mendeley apa pakai Google Scholar kalau saya saya coba semua kalau saya biar saya enggak kerja dua kali tapi asalkan importernya sudah terinstall itu enggak masalah mau Google Scholar mau Mendeley silahkan tapi beberapa jurnal itu memang harus mempunyai indoknya dulu misalnya ada yang tidak ini ada beberapa jurnal yang tidak tersinkron langsung jadi kita telusur langsung ke jurnal terkait begitu anda yang langsung masuk ke Google Scholar itu jadi memang kita harus mencari kalau terkait dengan metode penyimpanan enggak masalah mau Google Scholar atau menggunakan Mendeley enggak apa-apa asalkan importernya sudah ada jadi kita enggak terbebani dengan menuliskan judul di dalam explore gitu ya ada lagi begitu ya Mbak bisa diterima ya ya ada lagi kalau enggak ada pertanyaan mungkin waktu tambah 30 menit apa-apa ya oke silahkan dibuka wordnya masing-masing ini Mendeley saya tutup ya maaf untuk yang di-word tadi sudah bener ya si siapa namanya Robiah tadi menyampaikan misalnya untuk penulisan ya kita sudah milih dulu misalnya insetisitasi gitu ya ini insetisinya penyakitnya siapa kutu Mendeley misalnya punya ini saya ambil gitu ya kemudian sitenya klik nah kita muncul kemudian kalau menggunakan puskanya menggunakan iset bibliografi sudah kemudian kalau sudah seperti ini yang penting adalah mengatur mekanisme atau outline seperti outline yang kita buat apa namanya ininya menggunakan apa hurufnya misalnya tetap kita setting menggunakan new roman sudah ini harus disetting dulu juga begitu termasuk yang atas ini misalnya ctrl A semua all tulisannya menggunakan times new roman 12 gini ya saya tutup ya yang ini ya saya lanjutkan untuk penulisan otomatis ya saya tutup ini tampilannya sekarang buat ya ya bu oke silakan dibuka buatnya masing-masing semua di depan komputer ya bu oke saya ajari outline-nya nanti kalian tuliskan karena tidak ada panduan skripsi yang ini saya tidak bisa memberikan yang bentuk soft copy karena itu adalah hak dari prodi tapi akan saya berikan sedikit capture silahkan anda menuliskan jadi dalam penulisan skripsi atau penulisan apapun misal pun dimulai dari bab 1 bab 2 dan seterusnya itu tidak perlu kalian membuat apa namanya bab 1 sendiri bab 2 sendiri begitu ya coba mungkin saya pernah mungkin sudah pernah melihat seperti ini saya share dulu sudah pernah membuat seperti ini pernah bu sudah berarti kalau pernah saya cukupkan belum bu belum muncul bu perlu dari jaring enggak menulis kayak gini ya bu belum muncul belum muncul ya bu masih loading bab 2 oh begitu kalau sudah pernah bilang ya biar saya enggak mencari lagi ini enggak enggak Sudah, ini akan bisa membuka. Sudah, sudah muncul? Oh, bab dua, ya betul. Maksudnya bab dua. Tampilan ini sudah, pernah lihat? Pernah. Sudah bisa membuat? Kalau sudah membuat, saya... Ini masih file, tampilannya. File bab satu, bab dua, bab empat, nonton, ibu? Iya, buat tampilan saya. Betul? Ini masih di, itu, ibu. Explore, ibu. Oh, masih di explore, ya? Iya, ibu. Belum, belum muncul? Belum, ibu. Belum, ibu. Bukan. Belum, ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kalau membuat seperti ini, Anda membuatnya dalam satu tampilan. Sekarang kita belajar aja langsung sesuai dengan panduan skripsi yang sudah ada. Sudah kosong tampilannya? Sampun, Bu. Silahkan dibuka, kemudian dibuka View. View navigation panelnya diaktifkan. Sekarang kita lihat isi sistematika panduan skripsi itu seperti apa? Ini yang harus kita buat. Ini, ada panduan sampul dalam penulisan. Ini adalah pustaka yang dipakai menggunakan tadi publication manual American. Jadi kita klik di wordnya, jangan keliru ya. Pasti ini yang kita pakai, jangan menggunakan fun cover, jangan menggunakan Harvard system, atau menggunakan yang lain. Ini ada beberapa teknik penulisan, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Semua ada di panduan. Saya cari ininya dulu, artinya dulu. Kok nggak ketemu ya. Oke, kita mulai dari sini aja. Ada bagian utama, ada bagian cover. Kita mulai dari bagian cover, terutama untuk proposal. Jadi di sini kita harus paham dulu, penulisan-penulisan ada menggunakan aturan spasi layout-nya, kemudian diatur dulu. Entar ya, jangan lihat dulu, pusing nanti. Ada bagian awal, ada bagian tengah inti ya. Sekarang kita kembali ke... Kalau merikosan-penulisan buatnya, kita harus atur dulu. Kita harus dulu adalah menggunakan layout-nya dulu, biar nggak keliru. Seperti biasa, aturan tadi menggunakan layout-nya berapa. Misalnya menggunakan aturan top-nya itu tiga, kemudian live-nya ini empat, kemudian silahkan diikuti ya. Tiga, nanti tinggal nyesuaikan aja di buku panduan. Kemudian tiga. Kemudian papernya kita menggunakan empat. Kita sudah siap dengan aturan layout-nya gitu ya. Kemudian, papernya tadi diklik di bagian view, kemudian navigation panel-nya aktif. Kita punya tiga bagian. Kalau kita melihat tadi, yang pertama silahkan dituliskan bagian luarnya adalah, bagian satu adalah halaman sampul misalnya, atau halaman judul. Silahkan diikuti ya, halaman judul. Kemudian kalau kita lihat berikutnya setelah halaman judul. Setelah halaman judul itu ada isimisi misalnya persembahan. Ini kalau skripsi. Sekarang kita ke proposal dulu ya. Kalau proposal itu antara persembahan abstrak itu tidak ada. Jadi dituliskan di sini surat pernyataan. Atau lembar pernyataan. Sudah diikuti? Berikutnya ada lembar pembimbing kalau nggak salah. Bentar ya, saya lihat dulu di sini dulu. Di sini ada halaman sampul, kemudian ada persembahan, ada moto. Persembahan moto ini kalau skripsi, tetapi kalau proposal tidak. Pernyataan originalitas ini juga dituliskan. Pernyataan persetujuan, ini yang harus kita buat outline-nya. Pernyataan persetujuan, kemudian ringkasan, prakata, data isi, data bel. Kita kembali ke yang tadi. Misalnya di sini, apa tadi ya? Setelah lembar penyataan tadi apa? Nanti tinggal disesuaikan saja. Misalnya ada. Ini tinggal ngedit saja kalimatnya ya, karena nggak bisa dibuka dua. Gambar pembimbing, kemudian ada kata pengantar. Kemudian daftar gambar. Tafil. Daftar isi. Kemudian pendahuluan. Kita terlihatkan. Kita bisa misalnya. Oke. 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 selamat menikmati 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 mau dibuat ini spasi boleh kalau spasi kan bisa di all karena nanti untuk tabel itu satu enggak boleh dua kalau tabel itu keterangan tabel, keterangan gambar kalau misalnya kita menggunakan spasi BSN mengikuti, tapi enggak apa-apa kalau misalnya mau dibuat spasi juga enggak apa-apa sudah sampai sini sudah enggak berikutnya langsung aja Anda menggantikan satu satu aja dulu, kan ini pinggir semua kenapa aku enggak mau atau di blok aja langsung sampai dengan bab satu yaitu heading satu kemudian saya mau membuat misalnya tampilan latar belakang ini subpokok basan berarti kita harus menjorok lagi menggunakan babu heading dua, silakan di klik lagi sesuaikan dengan aturan penulisan apakah menggunakan bul? enggak misalnya ya oke sudah mau menggunakan ini atau menggunakan satu titik satu kemudian latar belakang sama ini sama gunakan dua ini juga sama jadi jangan menggunakan yang sifatnya menulisan manual pertanyaan masalah sama pernyataan masalah itu sorry pernyataan masalah sama pertanyaan masalah itu itu adalah bagian dari perungusan masalah kita buat aja di sini tujuan sama berarti ini kalau misalnya menjadi bagian bab satu berarti masuk ke dua gitu ya sudah ya di sini ya sebentar sudah sampai sini dan seterusnya ya dan seterusnya sampai misalnya daftar pistaka kemudian lampiran gitu ya sampai sini sudah kalau kita menggunakan kan halaman pernyataan halaman ini kan apa namanya misalnya mau diisi gitu ya tapi saya ingin memisah halaman berikutnya ke halaman halaman ini ke halaman berikutnya jangan menggunakan enter tapi menggunakan insert misalnya insert kemudian lanjutkan aja di page break berarti sudah pindah ke halaman berikutnya demikian juga ya yang lain gitu ya mungkin bisa diulangi sama ya ini ingin saya pisah dari halaman yang berikutnya langsung aja insert page break demikian juga yang lain karena akhirnya akan diisi tapi kalau Anda masih membuat outline nanti tolong nanti halaman yang sudah dibuatkan di sini disesuaikan dengan panduan skripsi jadi bab tiga misalnya lanjutan dari bab ini apa bab tiga bab tiga isinya apa misalnya bab tiga isinya misalnya kerangka konsep ada 3.1 kerangka konsep tiga titik dua hipotesis penelitian nah tujuan kita membuat seperti ini kemarin kan saya sudah menugaskan misalnya membuat rumusan masalah latihan tuliskan di sini kata pengantar saya turunkan lagi kemudian kalau misalnya ini kok ada jarak kita kembalikan aja ke home ke normal nanti gak geser ya gitu atau kita tuliskan aja di depannya depannya misalnya begini kalau ini kan gak geser ya ditanyakan depannya sini gak mungkin akan mengatur posisi ini ya ini kalau misalnya tugas kemarin saya memberikan rumusan masalah dimana diketahui misalnya saudara sudah punya pendahuluan tentang apa gitu ya nanti akan belajarin bab satu isinya apa bagaimana buat latar belakang itu isinya apa kemudian rumusan masalah yang sudah saya pelajari tuliskan disini misalnya tentang apa gitu ya langsung aja dituliskan di bawahnya bercerita tentang apa disini kemudian berikutnya tentang apa seperti yang dibahas di topik lima nah kalau sudah berikutnya belum paham tunggu aja pertemuan berikutnya tugasnya apa dari dosen berikutnya oh terkait membuat kerangka konsep misalnya berarti buat disini apa itu kerangka konsep kita buat bab tiga misalnya karena ini mau bab sendiri saya bisa kerangka konsep bab sendiri bab tiga ini juga saya bisa misalnya kemudian dan seterusnya daftar perstaka ini apa namanya nanti setiap tugas kalian membuat rumahnya sendiri jadi begitu nanti tugas selesai untuk metode penelitian satu file ini sudah terisi nah itu nanti yang digunakan sebagai ujian akhir jadi tidak hanya ujian multiple choice tapi juga ini dikumpulkan kalau misalnya pakai persentase multiple choice itu 50% berarti tugas ini juga 50% atau MCK-nya misalnya menggunakan 30 berarti ini 70% jadi kalau misalnya Anda tidak mengumpulkan di waktu ujian berarti yang dikumpulkan hanya ujian multiple berarti hanya mendapatkan nilai 30% karena yang 70 adalah praktikum makanya SKS-nya besar satu-satu itu setiap pertemuan itu kalau misalnya saya ambil kuliah berarti yang 170 menit adalah mandiri mandirinya dengan buat laporan seperti ini itu hitungannya SKS-2 satu teori satu praktikum dalam satu minggu sudah ya disini ya nanti belajar mandiri cara membuat halaman judul halaman judul untuk ini menggunakan romawi kalau mengulai lap 1 menggunakan angka sekarang saya ingin membuat daftar isi membuat daftar isi secara otomatis berarti kan saya harus membuat nomor dulu ini saya katakanlah nomor itu saya acak menggunakan yang ini ini saya atur menggunakan center tidak apa-apa di manual kemudian ini silakan diikuti untuk menggunakan daftar isi reference kami klik referennya diklik kemudian ada table of content diklik ini pilihnya macam-macam mau pakai yang mana misalnya kita sesuaikan aja biasanya ada yang tidak cocok saya menggunakan table 1 ini sudah otomatis menggunakan data isi kalian tidak perlu membuat data isi manual lagi ini tampilannya jadi kalau misalnya ini bawaannya bawaannya wordnya kan menggunakan areal tinggal aja kalian klik misalnya menggunakan dirubah menggunakan times new romance sesuai panduan 12 mau spasinya pakai berapa mau pakai satu jadi kita tidak bisa menggunakan spasi diatur di awal karena setiap bab kadang-kadang ada spasi yang berbeda tidak masalah kalau tidak terus spasi gampang sampai sini bisa sudah keluar kalau misalnya nanti ada halaman yang mau saya rubah di belakang misalnya halaman ini ada yang saya rubah misalnya ini kan halaman berubah kita kembali ke daftar isi daftar isi klik kanan update table kemudian update entire table oke berarti di sini halaman sudah berubah karena tidak perlu merubis halaman satu-satu sudah ya ya bu oke bisa ya insya Allah silakan nanti dibuat kemudian file ini disimpan kalau bisa tadi saya sampaikan file-nya dibuat satu file jangan dibuat sendiri-sendiri dipisah nanti kalau ada yang konsul ke saya pas bimbingan saya dia tak lihat file-nya karena saya merasa sudah merikan tapi kalau masih dibuat seperti ini kemudian daftar mustaka tadi kan gampang ya daftar mustaka tadi menggunakan Mendeley misalnya klik langsung insert bibliografi selesai sudah apa yang sulit dari penulisan penelitian konsepnya tentang belajar itu yang sulit ya jadi yang harus Anda belajari di sini penulisan halaman judul menggunakan angka dan romawi kemudian apa lagi konsep tadi oh ini belum nanti akan kita belajari kalau ada waktu ya menggunakan daftar kabel dan daftar table itu dalam otomatis sehingga gambar 2.1 itu otomatis masuk ke dalam daftar table demikian juga daftar gambar gitu ya ya bu saya kira itu yang bisa saya berikan di sini ada insert di sini nanti insert caption kalau tidak salah gambar di situ tadi insert table sama insert gambar di sini tadi menggunakan reference silakan Anda download materi banyak di bah google itu terkait reference menggunakan microsoft word misalnya itu bisa dipelajari ini hanya sedikit yang saya share ada pertanyaan sesuai dengan jam 14.30 ya ya bu oke kalau tidak ada pertanyaan berarti tanggungan saya di teman top 45 selesai ya kemudian mohon untuk pgmk untuk konfirmasi zoom untuk dosen biostat terutama bu utami kemudian dan dosen madman mohon diser ya mungkin ada yang perlu saya ikuti disitu saya akan bergabung begitu ya mbak mas bcmk ya dari biostat dan dari madman tinggi tinggi ibu baik mungkin itu yang saya sampaikan silakan selanjutnya belajar mandiri seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati